Ini tuh Bening masih Nah ya Masih bening Nah ini soket DLC ya Kalau disini sudah bekapuk Sudah bejamur Ataupun sudah berlumpur Tandanya mobil itu pernah berendam banjir Soket DLC nya masih dalam keadaan baik Ini fungsinya untuk men-scan Kalau kita sudah pakai scan laptop Ya ketahuan semuanya Apa-apa yang bermasalah Masih bening ya Teman-teman Nah kita sudah membuka Daripada kap mesin Luxio ya teman-teman Ini kita lihat Bautnya ini tidak lecet Tandanya belum pernah dibuka Kap mesinnya Nah itu ya Nah tuh Ya bule head-bule headnya masih aman Masih ada last titiknya Halo selamat pagi teman-teman youtube semua Kembali lagi bersama saya Nuri Mukarim Di channel youtube yang jual beli mobil berkas berkualitas di kota Pontiana Pada pagi hari ini Di pagi hari yang cerah Semoga kabar teman-teman semua baik-baik saja Dan teman-teman semua diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini Amin Pada pagi hari ini kita akan kembali mereview ya teman-teman Setelah kemarin kita telah mereview Satu unit mobil Toyota Calia Dan Yang Kemarin Paling antik itu Toyota Rush S-Matic Tahunnya itu 2012 Ya Sudah kita review semua Pada pagi hari ini kita kedatangan Satu unit yang Langka sekali Untuk di Kalimantan Barat ya Ini mobil Dahetsu Luxio Tahunnya ini 2018 Ya teman-teman Kalau kemarin kita punya yang Grand Max Minibus Warna putih Yang ACPS Mesin 1005 Sudah terjual ke Kalimantan Tengah Ya Hari ini kita kembali hadirkan kembali Unit secondnya Ya Ini tipenya di atas Grand Max Ya Karena ini varian yang paling tinggi Yaitu Luxio tipe X Manual Tahunnya ini 2018 Ya Ini mobil Gagas sekali Ya Teman-teman Bisa dipakai untuk seribu Seribu kegunaan nih teman-teman Untuk dipakai pribadi oke Untuk dipakai untuk usaha oke Untuk dijadiin ambulan Mobil ini juga oke Ya Dan untuk Apa lagi Untuk antar usaha Antar jemput anak sekolah oke Yang pastinya mobil ini Riwayat pemakaiannya Bukan Dipakai untuk Kerja ya Mobil ini dipakai Sehari-hari Hanya untuk Antar jemput anaknya saja Ya Mobil ini KB-nya Sintang EI ya Bukan pemakaian Di daerah Sintang ya Memang KTP Pemilih pertamanya KTP Sintang ya Cuman pemakaiannya Hanya untuk Di dalam ponte anak saja Ya Hanya untuk Sepribadi hari-hari Dan kilometer mobil ini pun Teman-teman Di angka 42.000 Masih rendah Ya Sekarang Kita akan kupas Mobil ini Sampai tutas Kita akan lihat Bagaimana kondisinya Apakah layak Untuk teman-teman Miliki Atau tidak Oke Nah teman-teman Kalau kita lihat Dari headlampnya sendiri Ya Masih bening semua Tidak ada Di sini Terang Di sini Buram Ya Saya kalau Melihat mobil Dari foto pertama Saya lihat dulu Headlampin dulu Kalau di sini Buram Di sini Bening Saya sudah Mulai curiger Ya Turun ke bawah sedikit Ada Foglamp Ya Kalau ini mobil Bekas kerja berat Kerja capek Sering masuk ke daerah hutan Ya Kita tidak mungkin Menemukan Foglampnya Sebening ini Nah Cara melihat Gampangnya Seperti itu Ya teman-teman Nah Ya Seperti itu Ini satu body Catnya masih asli Cuma lecet pemakaian saja Ada Beberapa yang lecet Seperti ini Tidak dicat Ya Karena untuk Mempertahankan Keasliannya Oke Bening ya Luar biasa Mobil ini Tuh teman-teman Oh Ya kan Bersih Kalau teman-teman Beli mobil bekas Sudah di videoin Seperti ini Ya Video tidak bisa Menipu Real Kalau foto Masih bisa di edit Ya Nah tuh Bodinya masih asli Teman-teman Nah Bannya ya tuh Hmm Tebal Ini bannya pun Masih asli 2018 ya teman-teman Nah Mobil ini Luar biasa Mobil ini Cantik nih Mobil ini teman-teman Catnya masih asli Nih 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 Satu bodi Catnya masih asli Jarang kan Jarang kan nemukan Mobil Luxio Yang satu bodi Catnya masih asli Nah tuh Ya Nih Ban yang belakang tuh Aduh Tebal sekali teman-teman Luar biasa Luar biasa ya Nah tuh Kodanya tuh 2018 nih Angka 18 ya Tuh Sesuai Ya Kalau kemarin kita punya Grand Max Sekarang kita punya Luxio Tipe Kalau di Apansa Tipe Pelosnya Dia nih Nah Ya Mantap ini Luxio Tipe X Manual Ya 2018 Kondisinya Seperti buka bungkus Nah tuh Ya Masih oke Yang mau kredit Silahkan Ya Satu bodi Mobil ini Catnya masih asli Masih ada Stiker Protera Protection Nah Ya Bening masih tuh Aduh Masih mantap Mobil ini Luar biasa Masih ada Stikernya Kunci masih dua Buku service Semua mobil ini Masih lengkap Tidak Usah khawatir Tidak perlu khawatir Ya Nah Nih Nah Tuh Bintik-bintiknya tuh Masih ada Mobil ini Kan Luar biasa Ya tuh Hmm Stikernya tuh Bah Masih bening Hmm Masih kaleng Nah Tebal Sekarang Luxio bekas Di Pohantiana Langka sekali Teman-teman Yang kondisinya Seperti ini ya Nah Yang Yang kondisinya Ori seperti ini Langka Ya teman-teman Nah Tuh Ban depannya tuh Nah Tebal ya Ini mobil Namanya Nama perorangan Ya Bukan nama perusahaan Ya Karena memang Beliau pun sebenarnya Sayang dia mau Jual mobil ini Awalnya Cuman karena Dia pengen Mengganti mobil yang kecil Garasinya pun Tidak muat Jadi Beliau jual Oke Sip Sekarang kita akan Masuk Daripada interior Ya teman-teman Nah teman-teman Kita sudah Membuka Pintu belakang Ya Kalau dia di grand mag Biasa pintunya Buka samping Jarang ada yang grand mag Yang bukanya atas Itu langka sekali Kalau ada pun Pasti cepat aku Karena banyak Daripada Customer Yang cari grand mag Pintu bagasi Buka belakang Ya Dan yang buka samping Banyak yang Banyak yang Bicari masih Ya Karena ini tipe Di atas Daripada grand mag Lucio Dia buka Ke atas Ya Nah Kemarin Kita ada Inspeksi Satu unit mobil Ya Saya sempat Kecewa sekali Karena penjualnya Tidak kooperatif Ya Ini tips Untuk teman-teman Ya Kalau teman-teman Beli mobil Ya Tolong teman-teman Buka di karet Pintu belakang Ya Nih Teman-teman Di sini Kalau dia sudah Bekas nabrak Ini teman-teman Sudah pasti Bekarat semuanya Plat-platnya Nah Ya Ini tidak ada yang Karatan Semuanya masih Baik Bautnya pun Bening Nah Itu ya Kemarin Saya satu Sore-sore Inspeksi Satu unit mobil Hanya membuka Karet belakang Dituduh Ngerusak Mobil Inilah Nah Berarti itu penjual Tidak kooperatif Ya Berarti dia Ada apa-apa Sama mobil tersebut Ya Kalau misalnya Teman-teman Menemukan Penjual yang seperti itu Sudah tinggalin aja Cari mobil-mobil lain Ya Karena apa teman-teman Membeli Mobil bekas Dengan uang Rp100 juta Itu uangnya lama Mengumpulinnya Jadi wajib Teman-teman Teliti Seperti itu Ya teman-teman Nah ini Kita bisa lihat Tidak ada bekas Tabrak Semuanya Masih ada Titik-titiknya Pintu belakang Wajib kita Teliti Ya Nah itu Ya Kalau mobil bekas Tabrak Ya teman-teman Mau disulap Seperti apapun Tukang cat Mana pun Tetap ketahuan Tuh Ya Tetap ketahuan Kondisinya Seperti apa Ini semuanya Masih original Ya Nah ini Ya Semuanya baik Ya Trim-trimnya Masih baik Semua Ya Nah itu Masih ada Last-last titiknya Nah luar biasa Luar biasa Tuh Ya Nah itu kan Tidak ada Menandakan mobil Bekas Tabrak Ini saya detailkan Sekali Bagi teman-teman Yang ada di luar kota Yang lagi cari mobil Nah ini Oke Sip Nah itu ya Oke Pelapunnya kita lihat Bening Bersih Nah ini Tidak ada yang cacat Semua Masih baik Semua Nah itu ya Masih dalam keadaan baik Semua Nah itu Masih oke ya Teman-teman Nah Ya tidak ada Menandakan mobilnya bekas Untuk angkutan berat Berat Tidak ada Nah yang mau Tukar tambah mobil Silahkan Nah itu ya Ya Sip Oke Kita masuk ke tengah Sambil ke bagian depan Nah teman-teman Kita sudah membuka Daripada Pintu tengah Nah kita akan melihat Di persisi tulang-tulangnya nih Nah ya Itu masih ada Bintik-bintik Metallicnya Catnya masih asli Teman-teman Tidak ada bekas-bekas Semprotan Ataupun cat-cat yang Melember Nah cat-cat yang meleleh Tidak ada Semuanya Tulang-tulangnya Masih dalam keadaan baik Nah itu ya Nah Kalau teman-teman Ngecek mobil Buka semua Teman-teman Ya Kalau bisa penjual Marah Nah curiga dah Kenapa bapak ini marah-marah Ya kan Nah kita kan Mau ngecek Sedangkan beli mobil-mobil baru ya Mesti di test drive Nah ini kan mobil Posisi bekas ya Kalau teman-teman Menemukan pedagang yang Seperti itu Udah tinggalin ya Ya Karena kemarin Saya sempat-sempat Kecewa sekali Dibuatnya ya Ya Karena kita Memang Beli mobil Wajib teliti teman-teman Wajib detail Nah Tuh teman-teman Ya Itu ya Nah Ini masih Rari-ari-ari Masih dalam Dalam keadaan baik Itu kolong-kolongnya tuh Masih baik semua Tuh teman-teman Tuh Rapi masih mobil ini Ya Tuh Ya Rapi ya Masih ya Trim-trimnya Masih dalam keadaan baik Semua pintu pintunya Tidak ada menandakan Mobilnya bekas sabrak Teman-teman Masih oke Mobil ini semua Tuh Ayo kan Siap ya Masih teman-teman Mobilnya Oke Kita tutup Di pintu tengahnya Ini Oke Saya pindahin dulu Biar gak ngelawan matahari Untuk Nge-review Di dalam Di dalam Interiornya ya Teman-teman Oke Sip Sekilas seperti ini Penampakannya Nah teman-teman Kita akan cek Di bagian Interior dalam ya Teman-teman Kita Disini sudah ada Pengaturan Spion Retrack Ya Semuanya masih Bawaan pabrik Ya Dan Kalau di grandmix Dia masih menggunakan Engkol Kalau disini sudah ada Power window Ya Semuanya masih dalam Kedan baik Terjadikan baik Semua Nah ya Dan Disini juga ada Twitter Suara-suara Lumayan oke Ya Baik ya Mobil ini Teman-teman Nah Ini Itu Bening Masih Nah Ya Masih bening Nah ini Soket DLC Ya Kalau disini sudah Bekapok Sudah Bejamur Ataupun Sudah Belumpur Tandanya mobil itu Pena berendam banjir Ya Soket DLC nya Masih dalam keadaan baik Ini fungsinya Untuk Men-scan Kalau kita sudah pakai Scan laptop Ya Ketahuan semuanya Apa-apa yang bermasalah Tuh Masih bening ya Teman-teman Ya Tandanya mobil masih Dalam keadaan baik Nah tuh Tidak ada bekas-bekas tabrak Ya Teman-teman Nah Kita akan masuk ke sini Ini Teman-teman Perhatiin Ini lambang dehedsu Masih bening Ya Masih ada kulit-kulit jeruknya Ya Kilometer original 42.000 Tanpa settingan Nih Ya Nah Masih besar Tidak licin Ya Kalau teman-teman menemukan mobil Kilometer rendah Disini sudah kuning-kuning Sudah putih Disini sudah licin Tidak Kesat Ya Itu tandanya Wajib teman-teman pertanyakan Kenapa Kilometer rendah 42.000 Disini sudah licin Ini tidak Masih bagus semua Teman-teman Ini Masih ada kulit-kulit jeruknya Ya Tidak licin ya Kalau licin Tandanya mobilnya sering dipegang Ya AC-nya seperti ini AC-nya dingin Tip American Wood Dolby Ya Suaranya bagus Ya Semuanya masih dalam keadaan baik Ya Itu buku-buku service Semua lengkap semua Teman-teman Nah Ya Bagus ya Nah Itu Besi-besi bawahnya masih Masih bening semua Masih bagus Ya Tidak ada menandakan mobilnya bekas banjir Semuanya masih dalam keadaan baik Ya Tuh KM-nya rendah Masih 42.000 Teman-teman AC-nya dingin Ya Sudah ada blower di Di tengah Ya Karena ini tipenya Tipe Tipe tinggi ya Di Luxio Kalau di Grand Max Biar tidak ada blower AC-nya Ya Ini Oke Sip Bang Buka-buka yang di bagian depan Di kap mesin depan Oke Kita buka Nah Kita sudah membuka Daripada kap mesin Luxio ya Teman-teman Ini kita lihat Bautnya ini tidak lecet Tandanya belum pernah dibuka Kap mesinnya Nah Tuh ya Nah Tuh Ya Bule head-bule headnya masih aman Masih ada last titiknya Nah Tuh kan Waduh Mantap Mobil ini Tuh Ya Radiator masih asli Cap 2018 ini Nah Kalau mobil pernah bekas nabrak Ini sudah tidak asli lagi Tuh Bahwa-bahwanya bersih Semua Ya Masih Asli mobilnya Suara mesinmu senyap Masih oke punya mobilnya Seperti baru lah Pokoknya Second rasa baru Nah teman-teman Kita sudah selesai mereview mobil Dead solution Tipe X manual 2018 Ya Kondisinya masih full original pabrik Ya Semuanya masih oke Ban serap mobil ini belum pernah turun Ya Cat masih asli Teman-teman Ban ini masih original 2018 Kilometer di angka 42.000 Ya Buku servis masih ada Kunci masih 2 Faktur asli masih ada Nama perorangan Bukan nama pribadi Ya Full Original Headlamp bening semua Focklamp bening Pelapan bening Tidak ada yang menandakan mobilnya bekas kerja Semuanya masih dalam keadaan baik Ya Masih bau pabrik Ya Mobil ini teman-teman Kita akan jual di angka 190 juta nego Dengan harga 190 juta nego Teman-teman Ajukan saja penawaran teman-teman Berapa Cocok angka mobil ini langsung kita lepas Ya Yang mau tukar tambah Yang mau kredit Monggo silahkan Ya Kita terima semua Ya Kondisinya sudah pasti Muantap Teman-teman Ya Bagi teman-teman di luar Kalimantan Barat Ataupun Dimana saja Yang lagi mau cari mobil bekas Ya Bang carikan mobil bekas dong bang Kita akan carikan unit yang berkualitas pastinya Bukan bekas sabrak Bukan bekas insiden Ya Bukan bekas pemakaian taksi Kita akan carikan Cuman jangan Tergesa-gesa Jangan terburu-buru Ya Jangan tergiur dengan unit yang murah Ya Mobil itu kita lihat dari kilometer teman-teman Ya Dan kondisi ban Serta dalam interior Ya Percuma kalau kilometer rendah Tapi kondisi fisiknya Tidak sesuai dengan kilometer Itu wajib teman-teman pertanyakan Ya Karena ini mobil Kita pakai untuk jangka panjang Ya Uang ratusan juta bukan dikeluarkan dalam waktu singkat Tetapi teman-teman pasti butuh dengan perjuangan Ya Hargai perjuangan teman-teman Untuk mendapatkan Sesuatu yang maksimal Ataupun Mendapatkan Sesuatu yang baik Ya Oke Sekian review saya Saya minta maaf Apabila dalam penyampaian kalimat Ada kata-kata yang kurang berkenan Saya minta maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati